Kalau misalnya kita balik kepada ini ya Kalau misalnya kita tahu bahwa ternyata ada yang superfood kayak ini Ini bisa jadi alternatif utama gitu Seringnya orang menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Allah Sebagai cadangan tadi Ustaz bilang alternatif Pas sebenernya ini yang harus dijadikan sebagai duluan Itu kalau misalnya bisa kayak gitu kayaknya kita jadi sehat banget deh Insya Allah Yang ketiga Tad Ini ada di surat Abasa Nah ini mirip-mirip sebenarnya Kita lanjutin aja lah Tad Maka perhatikanlah manusia kepada makanannya Karena kalau dia tidak memperhatikan makanannya Maka sebenarnya dia akan membuat kerusakan yang banyak pada diri dia Itu Al-Quran ya Al-Quran ini dulu Al-Quran semua Terus nah kita lanjutin lagi Ternyata ketika pada orang kita diminta karena ada makanan dan minum ini Kalau berlebihan dia jadi sakit maka kita butuh obat Nah ternyata Rasul Salam itu ngajarin kita Supaya gimana kamu mencari sebuah pengobatan yang baik gitu Ternyata Rasul udah ngasih tau juga kepada kita Terapi pengobatan cuma ada tiga cara kata Rasul Ada syarbati asal Terus kata Rasul Aosyar totil mihjam Atau kai Atau kai binar Kata Rasul ada tiga nih Minum madu Bekam Dan kai Tapi Rasul tidak memperbolehkan umatnya itu untuk melakukan kai Tapi ini gak sampai ke haram ya Tad Tapi Rasul kayak Ini pokoknya gue gak bolehin Tapi kalau gitu ya sudah lah Kayak itu ditempelin besi Tad Jadi kayak Panas dong Kayak udah bener Tad Jadi dulu mungkin gak ada alat buat ini ya Wah aku tau kayak film-film zaman dulu koboy-koboy itu Iya betul Terus gitu Tad bener Ditempelin gitu besi panas ya gitu Nah itu gak dibolehin Kalau aku terus mati Itu kok Mendingan sobek aja deh Gak bisa dibenerin Tapi ya Kalau sudah sobek gimana Orang harus dilumerin kan Dijain Terus-terus Nah disini ternyata Nabi ngasih tau bahwa Ada pengobatnya ada tiga Ada yang dimasukin Ada yang dibenerin sistemnya Ada yang dikeluarin Oh Tad Itu kalau minum madu masuk Input Berbekam Berbekam itu output Kayak itu sistemnya diperbaiki Kan organ-organnya jadi dibenerin lagi Nah berarti Tad Ketika ada orang Tapi ini kesimpilanku ya Kalau ada orang ketika pada saat dia Udah minum obat Tapi ternyata keluarnya dia gak sembuh-sembuh Oke Ya kan ya Ada orang yang ketika Eh gue udah dibekam Tapi kok gue tetep sakit ya Itu berarti bukan karena Input atau outputnya Karena sistemnya Oh berarti kalau aku tadi Dibekam terus demam gitu ya Iya itu bisa jadi badannya yang bermasalah Atau orang bekamnya yang bermasalah Atau betul Atau alat-alat yang dipakai Gak steril dan sebagainya Berarti Yang mau aku bilang Kalau misalnya Ada orang yang dibilang Aku udah minum obat Dan sebagainya Tapi kok aku gak sembuh-sembuh Bisa jadi Kamu harus memperbaiki sistem Oke Sama kayak sekarang gitu Kalau sistem yang gak baik Apapun yang dimasukin Keluarnya bakal buruk Luar biasa Keren banget Antum ya Luar biasa Jadi sekarang masalahnya mana Masuk keluar atau sistem Sekarang kita ngomongin yang input dulu aja Nanti abis itu kita baru ngomongin sistem Abis itu baru ngomongin output Sistem Antum maksudnya tadi Ini yang masalah sekarang inputnya Outputnya atau sistem Yang masalah sekarang itu Mau apapun input dan outputnya Oke lanjut Kita lihat Ini kita udah Udah menuju yang terakhir-terakhir lah Nanti nih Wuh biasa Nah ternyata Kalau ngomongin tentang input Berarti kan ngomongin Apa yang kita makan kan Iya Nah ternyata Makanan atau minuman Itu banyak banget Oh iya Iya banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Apalagi ketika bicara surga Iya itu aja kan banyak banget kan Sampai ada Aku aja baru tau loh Kalau misalkan pisang itu buah surga Iya betul Sampai kayak gitu kan Kan bahasa latihnya Musa Paradisika Itu tapi Pisangnya tuh Cavendish apa Musa yang penting Bahasa Arabnya Mus Oh iya Karena ada satu Ada satu referensi Yang mengatakan bahwasannya Ada seorang ulama Yang sangat suka dengan pisang Namanya Musa Oh Jadi Ulama ini Sheikh ini namanya Sheikh Musa Lalu kemudian Dia suka sekali makan pisang Mungkin disitulah Kemudian ada kata Musa Dan karena Apa ya Di dalam Al-Quran itu Buah-buahan surga itu Ada dua cirinya Satu enak Dua wangi Satu enak Dua wangi Pisang itu enak Dan wangi Dan tidak berbiji Itu ciri-ciri Buah-buahan surga Kecuali pisang biji ya Pisang kelotok ya Pisang apa tuh Pisang Pokoknya pisang biji lah ya Iya ada tuh banyak bijinya Pokoknya ada bijinya Nah itu mungkin gak Itu mungkin Sudah terkontaminasi dunia Tapi kalau yang wangi Dan enak dimakan Itu adalah pisang Maka Musa Paradisika Paradise Oh I see Itu nanti Tentang pisang tuh udah Dibuka sama Ustadz Yang pertama tuh sebenernya Yang sedang sering kita pake Kalau misalnya bulan Ramadan Itu kurma 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 itu Ternyata di dalam saat Anahal itu disebutin Ya Allah menubuhkan bagi kamu Dengan air hujan itu Tanam-tanaman Yang disebutin tuh Langsung jelas gitu Zaitun Kurma Anggur Dan segala macam Buah-buahan gitu Kata Allah Dan 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 ternyata Ada Rasul tuh pernah bilang gini Ini Gak tau ya Ini bisa dibilang Standar kekayaan Seorang muslim itu Salah satunya dengan kurma Rasul bilang gini Rumah yang di dalamnya Tidak ada kurma Penghundinya adalah Orang-orang yang lapar Alhamdulillah aku ada Berarti antung gak lapar Aku udah gak ada Berarti antung orang-orang yang lapar Aku terus orang-orang yang lapar Bahkan Kayak standar Kalau kamu gak ada kurma Berarti kamu termasuk Orang-orang yang Yang kurang mampu gitu dibilang Bahkan Yang kedua Tidak akan lapar Sebuah rumah tangga Yang memiliki kurma di dalamnya Mantap Luar biasa Itu kan balik lagi Kayak tadi yang aku bilang Kalau ternyata makan Satu-tiga butir kurma aja Hasilnya sama kayak Satu-satu makanan Atau kayak Kita diminta sunahin Tujuh butir Per pagi-pagi gitu Untuk menghindarkan Dari sihir Sihir dan sebagainya Itu kan Keren-keren banget ya Sampai ada lagi tadi Rasul tuh bilang Apabila seseorang dari kalian berbuka Hendaklah dia berbuka dengan kurma Sesungguhnya kurma itu berkah Oke Kurma itu berkah Terus kemudian Apabila dia tidak mendapatkan kurma Hendaklah ia berbuka dengan air Sesungguhnya air itu suci Kalau misalnya ada air dan kurma Berarti berkah dan suci Kalau gak ada dua-duanya Tidak berkah dan tidak suci Contohan Lu makan ya Nasi rendang ya Itu kenyang sih Kenyang Tapi bukan berarti Tidak berkah Tidak berkah Betul Artinya ini Tapi ini ada di hadis Ada di hadis Terus kemudian ada dibilang juga Dari Salamah Binti Kois Rasul pernah berkata gini Berikanlah kurma kepada perempuan Yang akan melahirkan Agar anaknya menjadi murah hati Masya Allah Itu jadi standar gitu Terus kemudian itu adalah Makanan Mariam Saat akan melahirkan Isa Betul Sekiranya Allah mengetahui Ada yang lebih baik dari itu Tentu dia akan memberikan yang lain Mantap Ya kan ya Betul Ketika pada saat Apa sih ceritanya Wahuzi ilaiki bijit in nakhlati Tusakit alaiki Rutobang jenia Jadi Apa namanya Mariam itu ketika Mau melahirkan Nabi Isa Dia pergi ke sebuah tempat Yang banyak kurmanya Itu berarti masih di Bayitul Magdis Oh itu masih di Bayitul Magdis Itu di Bayitul Magdis Jadi Mariam ini kan tinggalnya di Bayitul Magdis Maka dia pergi kemudian Ke tempat Satu tempat Menurut sejarah itu Betlehem Oh tempat yang Dekat Jericho Betlehem Betlehem ini Ketika Ketika dia lagi hamil Lalu sakit Kemudian Dia kemudian Bilang Ya Allah lebih baik saya mati aja Dan dilupakan Sakit-sakitnya Lalu kemudian Allah katakan Tadi Wahuzzi ilaiki bijitin nakhlati Maka huzzi ilaiki Apa Goyang lah Dan Apa Apa tuh Dia digoyang-goyang Ya digoyang-goyang Tapi gak mungkin ya Nakh lah Pohon kurma itu digoyang-goyang Kan gak mungkin Maka kemudian Akan jatuh kepadamu Rutoban jenia Maka Allah memberikan Makan itu Begitu dimakan Itu langsung Rasa sakitnya hilang Betul Dan itu jadi salah satu Kalo kata Beberapa Bidan lain sebagainya Itu mereka bilang Bahwa kalo misalnya Mau induksi alami Itu kamu makanlah kurma Luar biasa Itu kalo istriku Gak tau ya Bisa gak ya Karena pas lagi mau melahirkan Dia ngamuk-ngamuk Anak keberapa? Anak pertama Sampai anak keempat Aku dicakar-cakar tuh Mungkin dikasih kurma Dilempar mungkin Tapi aku punya pengalaman Ketika pada saat Dilempar Enggak Anak pertama ku tuh Lahir kayak banyak drama Luar biasa Karena Waktu itu difonis Bahwa anakku tuh Apa dan sebagainya Dan sebagainya Terus karena untung Alhamdulillah punya guru Yang dia Paham tentang Kehamilan Itu akhirnya dia bilang Sudah pulang dulu aja Gak usah panik Dan kemudian Kamu coba makan kurma Oh gitu? Iya Oh ajib Itu untuk Ternyata betul Untuk menenangkan Si Si Siapa namanya Si ibu hamil Pantesan si Arsi jadi murah hati Tapi lebih Lebih asma Asma itu sangat baik banget Karena dikasih kurma Lebih banyak Kurma tuh lebih banyak Dikusinnya lebih banyak Dan ini memang Akhirnya ngebikin orang Bahwa kurma itu Banyak banget hasilnya gitu Iya yakin kita Karena berkah tadi ya Betul Sampai dibilang Ibu hamil tuh Dianjurkan konsumur kurma Karena mengandung mineral penting Seperti magnesium Zat besi Asam folat ya Bukannya asam sulfat Dan langsung kenyang Iya dan langsung kenyang Mengganti energi Energi Yang capek Ibu-ibu itu capek Ketika berhasil melahirkan Itu kayak gitu Dan bahkan Asam folat yang di kurma Bukan yang Kalau asam sulfat gak ada Gak ada ya Bikin malu Yang sangat berguna Bagi perkembangan janin dan rahimnya Iya berarti Daripada ngasih Makan siang dan susu Mendingan makan siang dan kurma Kurma lebih mahal Nah ini ada banyak khasiat Yang bisa kita baca Ternyata Luar biasa Ini menurut penilaan modern Bahwa kurma itu 70%-nya mengandung Glukosa alami Sehingga bermanfaat Bagi tubuh yang tengah Mengalami keletihan Dan kurangan tenaga Makanya Lalu ketika pada saat dia buka puasa Makan kurma Itu udah segar lagi Kita coba ridho ya Kita coba Kita terapi kurma dia Kita coba dia Siapa tau dia bisa gemuk Siapa tau Iya Dan dia ngomongnya bisa lancar Iya kan Gak tadi loh Pemurah Loh Jangan salah loh Atau belum tau keberkan kurma Nanti kita coba Kita coba ya Nanti ya Bulan puasa lu makan kurma Nanti kita kasih kurma Aisyah itu Ketika pada saat ibunya Dapet mantu rosul Terus dia bilang Kamu ini jangan kayak gini dong Kok kurus banget Dan sebagainya Terus akhirnya dikasih Makanan Gak ada gak gemuk-gemuk Ketika pada saat dia Menikah di rosul Terus abis itu Ikutin pola makan rosul Makan kurma Dan timun Itu gemuk Iya Coba deh Jangan makan kebab terus Siapa tau nanti Omar bisa Jadi gede juga Badannya Iya Kan siapa tau Jadi anak-anak itu Jadi besar-besar gitu Tapi udah terlambat Kan udah lahir Kita coba ya Gak bapaknya lu Kita coba Iya kita coba Yang minimal mungkin Memperbaiki Omongannya Bicaranya Nah terus kita lanjutin lagi Tadi belum banyak Nah kurma merupakan Resistance stretch Yang dapat memperbaiki Pencernaan yang bermasalah Dan bahkan kurma juga Mengandung serat tinggi Sehingga sangat baik Untuk penderita Gangguan pencernaan Oh iya benar Jadi buat relaksasi perut Tadi aku bilang Yang ternyata dia Secara penelitian dan sebagainya Beberapa vitamin B kompleks Terdapat pada kurma Sehingga bisa digunakan Untuk merelaksasi tubuh Dan menghilangkan penat dan letih Wah Kurang banyak kurma Berbuka dengan kurma nih Kurang banyak kurma Terus kandungan glukosa Yang tinggi pada kurma Merupakan nutrisi Yang amat baik bagi tubuh Kandungan lemak pada kurma Itu rendah Lemaknya rendah Tapi seratnya tinggi Maka dapat digunakan Untuk mengatasi obesitas Aku berarti harus makan kurma Vitamin C Iya Kurma jika digambungkan Dengan vitamin C Dari buah-buahan Seperti semangka Akan menjadi kombinasi yang sempurna Tapi masalah orang Indonesia Cuma satu Apa datang? Kebeli gak nih? Kebeli gak itu Iya betul Iya itu dia Itu aja masalahnya ya Cuma kalau misalnya dia Berusaha untuk Mau memang sehat Kayaknya ini perlu diperjuangkan Iya betul Karena aku juga mendengar Setiap tempat tuh Punya makanan-makanannya sendiri Iya Nah di Indonesia juga ada Ada juga makanan yang sehat Walaupun gak sampai kayak kurma Iya betul Tempe Tahu Ya setidaknya jangan gorengan lah Please Tahu tempe digoreng Iya sih Gimana ya Jadi gorengan Ya Ya minimal gak gorengan yang itu loh Yang kayak gitu-gitu Di rengus lah Produk terseja dulu malah kan bikin sandwich kurma Oh gitu ya Tempe Enak gak? Aku belum pernah Tapi kayaknya istriku udah pernah Enak ya? Enak confirm ya? Tempe Karena ada gorengan Tempe, kurma, cabai rawit Ada lah Aku gak mau Kalau gitu Tempe, kurma, cabai rawit Rasanya apa tuh Tapi yang intinya ya Tapi intinya adalah Ada banyak makanan-makanan lokal Yang juga Tidak kalah sehat Betul Kalau tidak lagi ada kurma Ya jangan juga Jangan juga Contoh aku gak mau buka puasa nih Kenapa gak ada kurma nih? Gak juga gitu Karena ada air putih tadi Tapi air putihnya dicampur Dua Dicampur susu Campur goreng Ya itu coba lihat Berusaha lah Aku yakin kok di masjid-masjid Pada bagiin kurma Iya 30 hari sehat loh Iya kan Atau kan minimal lah Buka puasa di masjid gitu kan ya Terus pas dibagi-bagiin kurma Atau bisa ambil tiga Terus tiga lagi di tangan kiri Untuk besok Kan boleh Karena kadang orang tuh Makan kurma tuh jarang loh Di masjid Tadi kayak Bukan jadi diri kasih Tapi gak dimakan Kumpulin Kumpulin Bisa jadi satu kotak Nah jual Terus ada lagi Tentang kurma Dari Abdullah bin Jafar berkata Aku telah melihat Rasulullah Makan mentimun Di setelah rutop Ini yang aku bilang Kombinasi panas dan dingin Ini orang Sunda nih Tambah sambal Iya Mentimun dan rutop Dan rutop Terus dari Ini dari umum-umum ini Yang tadi aku bilang Rido Boleh coba Rasul itu Memakan semangka Dengan kurma basah Dan dia berkata Panasnya ini Panasnya kurma Waktunya Dinetralkan dengan Dinginnya semangka Dan dinginnya semangka Dinetralkan dengan Panasnya Itu orang Cina Dari dulu meyakini Semangka itu adalah Buah untuk panas dalam Betul Dari dulu Oh iya Iya dari dulu Makanya semangka itu Buah untuk panas dalam Berarti gak perlu Minum-minuman yang Itu udah penyagar Iya Makan semangka aja Bisa Ada orang Cina Bikin satu kapsul Apa ya Kasiat semangka Untuk panas dalam Tapi kenapa Obot-obot Cina itu Selalu berhasiat Itu isinya apa sebenarnya 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 ada mungkin Semangka Tapi semangka ditanam Sama babi ya Jadi gini Orang Cina itu Obatnya juga berdasarkan Panas dan dingin Betul Iya sama Betul Jadi kalau misalnya Ada yang panas Didinginin Tapi dulu namanya Huang Dinai Jing Siapa Siapa Huang Dinai Jing itu ada Ada orang yang Dari Cina Zaman-zaman dulu tuh Jadi kan sebagai sekarang tuh Karena dari Cina itu ada TCM Dan sebagainya Nah salah satunya Kalau untuk yang herbal-herbal Itu Huang Dinai Jing Dan sebagainya gitu Jadi kalau contoh ya Misalnya ya Kemarin itu ada Habatul Sauda Itu panas Kalau orang-orang Chinese Betul Betul Emang benar Di kita juga Yang setelah aku pelajaran Tentang itu kan Memang ada campuran Memang itu sifatnya panas Dan itu bagus Kalau ketika kita batuk Iya Makanya contoh ketika Aku makan Habatul Sauda itu Itu Kadang-kadang aku demum juga Karena kebanyakan kan Kita gak Kita gak balance Dengan yang lain Harusnya kan Kita kan gizinya seimbang Iya Sekali makan berapa Berapa ya Pokoknya yang ada Kapsul-kapsul gitulah Iya aku abatul Sauda itu Paling gak sepagi itu Satu atau gak dua Oh gitu Jadi jangan Kalau aku sekarang Sekarang itu ya Aku lebih kepada Pertama Jaga makanan Jadi kalau misalnya jaga makanan Aku berprinsip begini bro Jadikanlah makanan Makananmu sebagai obat Sebelum obat Jadi makananmu Itu kata Hipokrates Oh itu kata Hipokrates Aku berarti Hipokrates 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 bilangnya gitu Jadikanlah makananmu sebagai obat Dan obat sebagai makananmu Kalau aku jadikanlah Jangan jadikan obat sebagai makananmu Kalau aku jadikanlah Makananmu sebagai obat Sebelum obat jadi makananmu Daripada obat jadi makananmu Hipofiling Artinya contoh ya Aku ngopi tuh Niatku juga gitu Buat Kopi kan herbal Betul Sama kayak peresan teh kan Jadi aku bilang Ini obat insya Allah Ternyata kan memang obat Tapi yang original Original Kecuali kalo kopinya yang lain Atau kopi minta Itu jadinya malah dosa Kalo gak dikasih Kalo orang yang gak ridho Terus ada lagi Apa namanya Madu 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 ini Sangat luar biasa Ini Ini bahkan Pekerjanya dikasih surat khusus Emang iya tadi Anahl Oh iya Aku pikir Tukang kerja Yang nyari mah dulu Bukan antum loh Lebah loh Dan dia selalu bikin Gak cuman untuk dia sendiri Dan bahkan kalo Secara Aku tadi tuh baca Dia itu Nah ini Itu mereka tuh bikin Emang Bahkan melebihi Kapasitas manusia Di muka bumi ini Betul Artinya lebah itu Kata Allah Mereka itu Akan hinggap Di tempat yang baik Betul Akan mengambil yang baik Dan meninggalkan yang baik Meninggalkan yang baik Betul Nah itu seperti muslim Kata rasul muslim Seperti lebah Apa tuh ada Hesagonal dan sebagainya Betul Nah kayak tadi Ustaz bilang Aku lagi flu Misalnya Misalnya infeksi tenggorokan Itu sebenernya Kalo dari sisi Herbal dan sebagainya Itu Tinggal nyampurin madu Sama jahe Sama juruk nipis Masalahnya Madunya mahal Madunya asli apa enggak Kalo dibawa ke rumah asli Berantem Karena mahal Karena mahal Bukan kenapa Iya karena berantem Ini kok mahal-mahal beli madu Iya Apa madu Madu Jeruk Jeruk nipis Sama jahe Sama jahe Tapi madunya Yang diproses duluan itu Jeruk nipis Sama jahenya Oke Jadi di geprek Biasanya satu gini doang Iya baru dikasih madu Nanti ketika udah hangat Jangan di pas panas Dikasih madu Iya Karena itu menghilangkan Hasiat dari madu Siap Terus ada lagi Ada orang suka insomnia Iya Itu ternyata tinggal minum Satu sendok madu Yang ditaruh di dalam air hangat Iya Minum sebelum menyilang Waktu dia mau tidur Iya Oke Itu baik juga Terus ada lagi Orang-orang yang keceder alkohol Dikasih aja nih Buat minum madu Sehari tujuh sendok Ngapain dia Biar dia tuh bener Serius Iya itu ada penelitian ya Kecanduan alkohol itu Diminta untuk Minum madu 7 sendok makan Dalam satu hari Tiap harinya Itu biar memperbaiki Oh badannya dia Iya betul Berarti ini ya Disini ada Jadi keluar dari perut-perut mereka Leba-leba itu syarobun Minuman Yang mukhtalifun Betul Mukhtalifun tuh berlain-lainan Alwanuh Warna-warnanya Warna-warnanya Fihi syifaun Fihi syifaun Linnas Fihi syifaun linnas Di dalamnya terdapat Kesembuhan Kesembuhan Bagi manusia Iya Baik lagi Harus percaya dulu Iya Dengan firman Allah Makanya Tibun nabawi dan sebagainya itu Intinya adalah Sebenarnya kepada keimanan Loh kalau orang-orang Gak percaya itu Madu manuka Itu gak mahal bro Iya Kalau gak percaya Mahal Mahal tat Makanya Mahal banget Madu yaman juga mahal Iya itu Ngambilnya setengah mati bro Di yaman Manuka Antum tau bukan Manuka kan di New Zealand Kalau madu yaman Antum tau Itu ngambilnya tuh di gunung-gunung Padahal itu kan berpasir ya Itu dia Tapi kan gunung-gunung semua Yaman tuh gunung Kata Allah kan Madu tuh kan dari tiga tempat Lebah tuh tiga Buat Buat sarang di hutan Hutan Di gunung Dan di tempat-tempat tinggal manusia Iya Nah artinya ketika gunung Itu gunung tahan dus banget bro Iya makanya Itu salah gerak dikit bro Langsung wasalam bro Iya betul Salah gerak dikit Berjumpa di dunia lain bro Pintul-pintul Makanya mahal Serius loh Iya mahal banget Dan itu sampai jutaan ya Iya Sampai jutaan kan Kambing makan kambing kemuli gitu Iya terus Pas dipanggang Dikuas pakai madu yaman Oh itu kayaknya lebih mahal madunya Bukan Setelah itu stres Antum Bayarnya Bukan Apa tak Ya Antum bayangin Kalau Antum mampu bayar ya Iya Antum makan kambing Sudah efeknya panas Betul Madu panas Wah gak ada isi pusing itu Itu dia Reja pusing Makanya Bener Makanya orang Arab suka makan madu tuh Eh suka makan kambing Kambur madu tuh Dia gak sendirian Makanya ada acar disitu Ya Sebagainya itu buat penawarnya Tapi aku kan males makan acar Ya berarti pantas Antum bau umali Terus ya Itu dia tuh Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan itu Jadi ada Sifat Ada sifat Di dalam yang keluar daripada perut Lebah Lebah betul Dan itu gak cuman Sedang madunya doang Ada bipolen Itu semua Karena itu Mukhtalifun Alwanu Ada 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 Apa Madu Ada bipolen Ada propolis Propolis betul Itu Masya Allah ya Itu madu Dan madu mengandung glukosa dan fructose yang tinggi Wah apalagi makan kurma sama madu ya Hmm cakep Panas-panas tetep itu Jadi Kurma cerupin madu terus dimakan Asik ya Manis banget itu Dan sangat bermaksud bagi orang yang kurang energi lagi Letih lagi Kekurangan darah lagi Kekurangan panas lagi Oke Oke Waktu ngasih tau bahwa Nanti orang-orang zaman sekarang ini Lemah-lemah ya Iya Kayak aku Aku juga Madu juga sangat bermanfaat untuk mengunggakan tubuh yang lemah Dan mengisi kekurangan nutrisi Nih Dalam konferensi Tapi tidak mengisi kekurangan dalam hati ya Betul Karena itu nikah Karena itu nikah Iya Dalam konferensi api kultur Api kultur di Cina Tahun 93 Madu berhasil menyembuhkan banyak penyakit Mulai dari katarak, wasir, masalah kulit dan sebagainya Iya Itu ada di penelitian itu Doktor Saket Itu dari US yang mengatakan Madu itu ampuh melawan berbagai macam bakteri Oh iya benar Betul Orang zaman dulu ketika perang bawa madu Oh iya Iya Di zaman Rasulullah Para sahabat perang bawa madu Kalau ada luka sahabat langsung dikasih madu Iya betul diolesin Untuk apa Desinfektan Iya Itu pakai madu Serius Kalau sekarang kan alkohol ya Aku coba Aku coba luka aku olesin madu Akhirnya langsung kering Serius Jadi aku gak tau ya Karena mungkin Pertama mungkin dia desinfektan Yang kedua kan dia lengket ya Iya Jadi cepat kering Menutup ya Yang ketiga mungkin nutrisi kali ya Iya betul Makanya orang kan sering Apa jadiin madu sebagai masker Iya jadi masker Iya Setelah itu kulitku langsung jadi glowing Wah Tapi cuma di situ doang Iya Jadi kayak panu Iya betul Cuma pas di lukanya doang Iya Nah terus salah Dari USA itu mengatakan bahwa madu ini ampuh melawan Berbagai macam bakteri Iya Jelas Salah satunya adalah bakteri tipes Iya Dari hasil penelitian beliau dapat disimbulkan bahwa madu juga berfungsi sebagai antibiotik alami bagi tubuh manusia Bener Sepakat Soalnya Kadang mungkin orang tuh kalau sekarang defaultnya itu ketika berasal gue ini gue harus ini gitu Iya Harusnya kan Kalau misalnya kita balik kepada ini ya Kalau misalnya kita tau bahwa ternyata ada yang superfood kayak ini Ini bisa jadi alternatif utama gitu Betul Seringnya orang menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Allah sebagai cadangan Tadi Ustaz bilang alternatif Iya Pas sebenarnya ini yang harus dijadikan sebagai duluan Betul Itu kalau misalnya bisa kayak gitu kayaknya kita jadi sehat banget deh Insya Allah Insya Allah ya Luar biasa ini madu yang ketiga Ini madu yang ketiga Ini Zaitun Zaitun Wah ini agak sulit nih Aku jujur belum pernah makan buahnya kan Wah parah Antum Itu aku tadi liat Aku ngeliat story orang aja Makan Waduh Makan jaitun tuh kayak gimana gitu Iya itu deso tuh Orang-orang gak biasa deso begitu Oh iya Iya Masalahnya adalah Kalau di Turki Ustaz suka Aku ya gitu juga Ustaz sayong Jadi aku bilang sama istriku gini Mudah bagi istriku untuk ngeliat aku Lagi suka gak makanannya Di hotel Oke Kalau aku gak suka Aku makan zaitun Hah Iya serius Kalau gak suka aku makan zaitun Karena gak ada yang bisa aku makan yang lain Dan zaitun termasuk Iya Kalau ada yang lain aku gak makan zaitun Tapi aku bisa makan zaitun Gak kayak istriku Istriku gak bisa Gak bisa sama sekali Susah Aku minyaknya aku makan Minum Aku pernah konsumsi Dan itu kan Hasilnya buat bisa bikin glowing gitu Aku makan juga Tapi makannya sama spaghetti Loh Antum gak tau ya Minyaknya kan dikasih spaghetti Orang-orang luar tuh semua tuh zaitun Oh iya aku tau Itu tuh minyak zaitun Antum tau dressing Dressing salad Itu pake zaitun Semua dressing tuh pake zaitun Oh Kalau orang-orang Sesar salad Itu pake zaitun dressingnya Iya makannya Luar biasa Jadi mereka Contoh ya Antum tau pasta pesto Pasta tau Pesto itu Sambel lagi Saus Saus yang dibuat Oke oke Yang warna hijau Itu dari basil Zaitun Ada zaitun juga Ada zaitun Keju permessar Segala macam Iya zaitun tuh umum dipake Di Yunani Masakan Itali Yunani Itali ya biasa Terus kemudian Di Spanyol Di Turki Semuanya zaitun Semuanya zaitun Jadi Kan dibilang Pohon zaitun tuh Ditemukan oleh Allah Dari Gunung Sinai Gunung Sinai itu Adanya di Di Mesir Eropa juga Bukan Mesir Mesir Sinai Berarti zaitun terbaik itu Adanya di Mesir Kata Allah La Syarqiyah Walagorbiah Tidak timur Tidak barat Tengah-tengah Ya Baitun Makdis Maka Baitun Makdis Itu adalah negeri zaitun Betul Orang-orangnya Memakai zaitun Sebagai simbol mereka Jadi zaitun tuh Melebihi Daripada pohon Bagi mereka Makanya Orang-orang Israel tuh Sekarang menghancur-hancurkan zaitun Ya itulah Orang Bajigur Itulah memang ya Jadi zaitun nih memang Luar biasa Penting sih Apa namanya Dalam-dalam Dalam budaya apapun Terutama di Turki tuh Mereka tiap pagi Pasti makan zaitun Tiap pagi Ada zaitun Ijo Ada zaitun Hitam Kalau itu tuh Gak cuman ijo doang ya Tad? Gak Ada yang hitam Ada dua zaitun Kalau hitam itu Hitam itu Lebih mudah dimakan Tapi lebih Lebih Dikit Kayak apa ya Kayak rasanya tuh Kayak asin Asap Asim Kalau yang ijo baru Sepet sama Asam Itu pas dimakan Kita pertama kali Sensasi makan Itu Bisa handelan gak Ketelan gak Maksudnya ketelan Kalau aku Pertama kali makan Kalau aku sih ya Namanya lidah internasional ya Kalau antum lidah Proletar Lepeh pasti Istriku sampe sekarang gak bisa Gak bisa Kalau aku Aku selalu paksain Kalau saya Aku pergi ke Turki Minimal Sehari 2 hari 3 hari pertama Aku pasti makan zaitun Efeknya apa Kalau misalnya ketika Bahasa antum makan zaitun Aku merasa pertama Aku Tidak melakukan apapun Pertama kecuali Aku menginginkan Bahwa ini adalah sunah Oke Itu aja tuh Jadi mau enak gak enak Aku gak peduli Yang mana ini sunah Dalil di atas riset Betul Nah baru yang selanjutnya Aku merasa ya Gak kenyang Makanya aku butuh pasta Iya makanya aku butuh yang lain Tapi kan ada zaitunnya juga Tapi setidaknya aku mencoba Menarik adalah Ketika ada surat Watini was zaitun Itu Di dalam Kepercayaan orang Turki Mereka mencampurkan Bisa ada tin zaitun Dicampurin jadi satu Dikasih madu Didiemin sehari Terus baru dimakan Oh jadi kayak nabis Oh di Di Itu obat banget Itu obat banget Itu keren banget sih Itu luar biasa Itu obat banget tuh Tapi zaitun di Jakarta Di Indonesia Mahal Itu masalahnya Iya Karena zaitun itu Atau jadinya Jadi oil Terkenal itu Zaitun Spanyol Lalu kemudian Yunani Terkenal juga Eksportir Lalu kemudian Turki Iya India katanya lagi buat India India Gak tau sih katanya Tapi gak tau apa Apa Cina yang buat ya Lupa juga Kayaknya lebih percaya Cina Iya bisa jadi Karena Cina itu semuanya ada Nah itu salah satu rahasia besar Dari mincang zaitun Tingginya lemak Tak jenuh Iya Dan unsaturated fatty acid Yang justru berhasil menguatkan jantung Pembuluh darah dan otak Betul Dan Rasulullah sangat gemar Meminyaki badan dan rambut beliau Dengan zaitun Iya Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Pakailah minyak zaitun Dan minyakilah tubuhmu Karena itu berasal dari pohon yang diberkahi Iya itu pohon Memang pohonnya berkah banget Aku sangat suka percabangan zaitun Cabang-cabangnya bagus banget Jadi kalau untuk melihat pohonnya tuh senang pasti Itu ada disini Ada Tumbuh Tumbuh di Indonesia Tapi gak bisa seperti percabangnya Gak bisa seperti di tempat aslinya Jadi disini tumbuhnya kurus-kurus Karena dia tuh butuh tempat panas ya Iya dia butuh 4 musim Dan tanah tertentu Makanya disini akhirnya aku tanem Kalau di HQ aku tanemnya Pohon kayu putih Jadi mirip Mirip dengan zaitun Tapi ya gak seperti zaitun Zaitun pokoknya nyenang kayak zaitun Zaitun tuh yang paling tinggi tuh ada berapa ya Berapa ribu tahun Pohonnya? Iya berapa ribu tahun Ada yang sampai usianya Jadi zaitun tuh luar biasa Luar biasa hebat pohonnya tuh Luar biasa keren Dan masih berproduksi Dan masih Masih berproduksi Dan antum tau gak Daun zaitun itu perlambang apa? Enggak Perdamaian Bentuknya aja aku gak tau Bentuknya nanti diliat di depan tuh ada pohon zaitun nanti Oh zaitun Iya zaitun Yang Yang di 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 Jadi kalau pohon zaitun itu sekeluarga sama beringin Fikus Kalau zaitun itu bukan fikus Dia kayak minyak kaya putih Aku tau minyak kaya putih Bukan juga minyak kaya putih Dia tersendiri Tapi kalau di Indonesia dia gak akan seperti di tempat aslinya Kayak di tempat aslinya Jadi kalau di Indonesia cuma kurus-kurus gitu doang Tapi tetep berkembang gitu ya Gak bisa berbuah tapi Sayang sekali Ada orang-orang yang beli Minyak pohon zaitun dari Spanyol misalnya ya Dia beli pohon zaitun 90 juta Ada yang 180 juta Berarti udah jadi gitu ya Udah jadi terus dipindah ke Indonesia Nah baru bisa tumbuh Agak gede Oh dan tetep berbuah bisa Tetep Enggak bisa Tetep gak bisa berbuah Enggak bisa Itu perlu panjang-panjang gelombang matahari yang berbeda Berarti benar-benar tempat yang diberkahi gitu ya Yang bisa La Gorbiya La Syarqiyah La Gorbiya Jadi di tengah-tengah Sya Allah Dan tanya-tanya manfaat zaitun itu banyak Dan kata Allah kan minyaknya kan bersinar Walaupun tanpa cahaya Minyaknya? Iya Dalam Al-Quran tuh Zaitun itu minyaknya bersinar Seolah-olah dia bersinar Walaupun tidak ada cahaya Itu kata Rasulullah Eh kata Allah Minyak zaitun aku di rumah bersinar Itu berarti jadi salah satu faktor ini Asli apa enggak? Intinya barokah Barokah bercahaya Nah ini manfaatnya Tat Ya Zaitun itu bisa malah Sampai dia bisa mencegah kanker Ya Seperti kanker payudara bahkan Kanker usus besar Dan kanker lambung Dia sampai bisa mengurangi kolesterol darah Ya Kalau misalkan kita rutin mengkonsumsi itu Cuman emang Perlu pembiasaan aja sebenernya Dan dia punya antioksidan kuat Memperbaiki sel pankreas Yang tadinya kan Orang pankreas tuh kan Diabet tuh dari sana Ya Kerusakan pankreas dan sebagainya Dan itu dia bisa memperbaiki sel pankreas malah Dan kemudian zaitun ini Dia bisa mengurangi tekan darah Pada penerita darah tinggi Masya Allah Jadi selain Kalau misalkan dibekam Konsumsi zaitun Ini bisa melancarkan lagi tekanan darah Melancarkan asi Melancarkan asi Menguatkan tulang dan sendi Kan tulang itu kan butuh cairan Radang Radang Terus kemudian Dapat dipakai sebagai obat tetes Kelinga Tapi harus sesuai anjur Kita coba ke Ridho Ridho Jadi tadi kan karena Madu mahal ya Madu mahal Nanti kurma dicelupin ke Minyak zaitun Maksudnya dicelupin kita tetesin Iya terus tetesin ke mulut Gak dimakan Tapi ada lagi gak Kalau misalkan kayak Habatus Sauda juga disebutkan dalam aku Betul Terus ada lagi Banyak banget kalau makanan mahal Iya makanya kalau misalkan bahas ini Terlalu banyak Burung Anggur Anggur Delima Delima tuh hasilnya banyak banget juga Terus ada Pisang 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 tapi gak secara langsung ya Minuman tuh apa ya Susu Susu Dan susu ternyata Aku juga baru baca Kalau ternyata susu tuh paling bagus Kalau gak cuman susunya doang ya Tapi proses si sapinya Iya Terus makanannya Betul Terus ketika diproses menjadi minuman Itu ternyata gak boleh Dengan suhu 100 derajat Betul Karena proses pasteurisasi ini Blah-blah-blah sebagainya itu Wow Kita pernah bahas Contoh ya Antum tau kambing kan Tau Kambing di Arab Itu makanannya kan beda dengan kambing disini Betul Kambing di Turki beda makannya dengan kambing disini Betul Itulah kenapa dagingnya juga beda-beda Iya Kenapa tuh pokoknya di New Zealand itu Sapinya enak-enak misalnya Wakunya enak-enak misalnya Iya Ya karena tadi makanannya beda Makanannya Ya Kalau di kita makanannya kan beda juga Iya Ya tapi gak ada yang salah ya Namanya juga bumi Allah Betul Maksudnya Kayak Zaitun cuma bisa tumbuh di sana Aku pernah pergi ke Padang Terus Naik ke alahan panjang Oke Lalu kemudian disitu aku makan Sawi doang Uh enak banget Serius Enggak bukan karena lapar serius Beda banget serius Bawangnya rasanya beda Wanginya beda Dan aku baru ngerti Oh tanah tuh memang menumbungkan beda-beda Iya Serius Contoh ya Ikan Tuh Orang-orang Palembang itu Kalau misalnya dia ke Jakarta Dia bawa ikannya dari Palembang Karena disini udah gak ini Karena disini gak akan mungkin ketemu ikan yang kayak gitu Seger-seger kayak di Palembang Contoh lagi ya Ikan Antun tau ikan lais gak Tau Ikan sungai Tau Itu kalau ikan lais zaman sekarang Gak ada yang seenak dulu Wah gak tau referensi Karena Karena ikan yang sekarang kan dipelihara Patin Iya betul patin Artinya dipengaruhi tempat hidup Jadi tempat tertentu Dengan khasiat tertentu Artinya kalau contoh ya Aku bayangin gini Kalau ada Zaitun yang tumbuh di Baitun Maktis ya Terus kita dapet ya Itu bukan hanya kita dapet Zaitunnya Tapi keberkahan tanah itu Itu Luar biasa Sudahlah Aku sudah kehabisan materi Susu juga sama tuh Susu betul Susu juga sama Iya makanya Kalau kita minum susunya di Susu unta Atau susu kambingnya di Saudi Bukan di Saudi Ini di Jazirah Di Hijaz Itu beda berkahnya Antun pernah minum susu unta? Pernah Amis Tipis Aku makan untanya malah Aku pernah kemaken untanya Itu harus hudu lagi tuh Kalau untu makan Kalau makan untak Untak harus hudu Itu ada hadisnya Itu sama kayak makan Kayak makan durian Harus hudu lagi Enggak Duren gak harus hudu lagi Ah durian gak harus hudu Rasul emang pernah makan durian Wah ini siapa yang ngasih coklat Karena itu udah bau Untak Untak aja Hadisnya cuma untak 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 Kalau yang lain itu Sikat gigi bukan hudu Contoh ini Antun makan bawang Itu harus sikat gigi Karena di zaman Rasulullah Bawang tuh udah keras banget Aku pikir Bawang aja keras Andaikan ya Rasul itu pernah nyium bau Apa tuh Apa tuh Makanan orang Padang tuh Apa Bukan yang bau banget tuh Bukan Jengkol Jengkol Tapi emang jengkol Terenak di Padang Aku kan ketika pergi ke Padang ya Aku dikasih tau Bapak aku Bapak aku bilang gini Ini bukan Etnis ya Bukan ya Ini cuma cerita aja Bapak aku bilang gini Di Padang itu Salah satu ciri khasnya adalah Semua WC nya tuh Bawa jengkol Aku ah gak percaya Aku Ntar bukti Langsung pusing Bapak aku serius Karena aku kan gak suka jengkol ya Aku berhenti di SPBU manapun bro Bau jengkol Serius Aku gak bohong serius Tapi fun fact Aku sebagai orang Padang Aku gak suka jengkol Karena efeknya Efeknya tuh ganggu orang Iya memang Makanya Artinya itu baru dikiaskan Dengan orang makan jengkol Sikat gigi Kalau masih bau Jangan pergi jamaah Karena di jaman rasul Bau bawang aja Sangat mengganggu orang jamaah Tapi memang Bawangnya sono lebih Tajem Membak bener Iya memang Kan udah aku bilang Beda-beda tempat Beda-beda rasa Beda-beda hasilnya Gitu Artinya ya Kalau yang berbau Jangan deket-deket orang Tapi kalau durian belum tentu Durian belum tentu Durian itu Adalah Bau yang sangat mengganggu Bagi orang barat Tapi bagi orang kita tuh Wangi Itu enak Tapi rejak habur loh Iya Apalagi Kalau wangi duriannya Biasakan Masih oke ya Tapi kalau sudah dimakan Itu 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 kemana-mana Itu Bukan naik kemana-mana Dari perut Rasanya tuh udah Kayak bercampur apa Tapi itu jadi enak Ya wah Kita enak Yang lain Ya intinya Jaga-jaga lah Kalau mau makan ya Tapi kalau yang berwudu Itu khusus Unta Ada lagi satu Ada makanan yang dikasih Tahu Rasul Bahwa ini adalah Makanan untuk Supaya orang-orang Yang suka sedih Makan ini Itu namanya talbina Ya Betul Bubur Bubur talbina Bubur talbina itu Ternyata dia bisa Menguatkan ginjal Karena kalau ginjal Orang bermasalah Dia pasti akan sering banget Bermasalah badannya Dan ciri orang Yang suka sedih Ya Dan aku pernah Lihat ada bahasan Tentang makanan-makanan Kesukaan Rasulullah Itu banyak sekali Banyak banget Salah satunya adalah Apa namanya Yang warna orange itu apa tuh Halloween itu apa Labu Labu kuning Labu Itu kesukaan Rasulullah Terus tadi Bubur Terus kemudian Rasul suka Apa namanya Apa tuh Paha kambing Sebelah kanan Iya Bukan campuran Iya paha kambing Terus campuran kurma Terus susu Sama apa Dihaluskan Terus dimakan Nabis Nabis Jadi banyak sekali Makanan-makanan Kesukaan Rasul Dan kalau Yang Rasul suka Itu pasti sehat Karena manusia tersehat Di atas muka bumi adalah Rasulullah Itu adalah yang harus kita yakini Iya Rasul gak pernah sakit loh Iya kecuali pas diracun Iya kecuali pas diracun Dan Rasul beraktifitasnya luar biasa Iya betul Semangkat aku Dan akhirnya Sahabat ketika ngikutin Rasul Jadinya juga sehat Jadi semoga sehat Lah kita gorengan Jauhin Rasul Sangat jauh dari Ahlak Rasulullah Kalau kata Romy ya Betul Tapi semoga Yang kembali kita bahas tadi tuh Itu bisa jadi input kita Memperbaiki Iya Artinya walaupun kita belum tentu bisa begitu Betul Tapi minimal kita tahu dulu Setidak kalau kita tahu Kita bisa untuk mulai Mulai Kayak aku misalnya Aku belum bisa makan zaitun Seperti orang Turki Tapi aku mau mulai Untuk makan zaitun Kalau ada Kalau gak ada Aku makan yang sehat Yang ada di tempatku Betul Seperti tahu Tempe Dan segala macamnya Betul Masih makan ya Semoga ini bisa jadi Baru input nih ya Baru input Nanti kita bahas lagi yang lainnya Sistem dan output Tentang proses dan Sistem dan output Berarti intinya adalah Kalau kita orang muslim Kita holistik Holistik Kalau orang barat Mikirnya adalah Kalau ada masalah Ini pasti dikasih makan Iya Contoh langsung Pusing lu ya Aspirin Padahal dia lagi pusing Mikir anaknya bandel Gitu kan ya Kayak gitu-gitu Orang misalnya demam Eh sorry bukan demam Orang misalnya dia sakit kepala Itu kan sebenarnya gak harus itu Langsung dikasih aspirin Iya Padahal dia pinjol Gitu kan Nah nanti kita bahas Nanti kita bahas Nanti kita sambung lagi teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dibawa Emosinya kesana kemari Dimix feeling banget sih ya Dengar materi tadi Kayak yang Naik tune kayak dibikin roller coaster banget Soalnya dari mulai ketawa Bener-bener nangis setelah itu Indahnya Islam Dan rahmatnya Islam Ini sih kejar nangis Kayak itu kayak sedih banget Mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya Geleter banget gitu Perasaan saya tuh berada di jaman Rasulullah banget Sebetulnya ini saya ikuti Tiba yang kedua kali Yang masih terharu birut Rasa mau nangis Rasa malu luar biasa gitu Kayak aduh Kita layak kayak disebut Umatya Rasulullah gitu Ternyata mengikuti itu gak sekedar Nge-following trend doang Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutunya Kamu harus melihat visi besar Grand design-nya Dibuat inget sama Perjuangan Rasul Buat kita gitu Jadi pengen nangis lagi Jadi bener-bener apa ya Gak nyangka gitu Dan tiba-tiba Kena melihat jam tuh gak kerasa Tiba-tiba Tau udah selesai aja Kayak gitu Moga-moga bisa Keliling seluruh Indonesia Karena itiba tuh Salah satu bucket list aku di 2024 Worth it banget Kalau bisa diadain Tiap tahun sih sebenarnya Bahkan tiap bulan Kalau bisa diadain Pokoknya worth it banget Harga berapapun harus banget ikutan Yang belum ikutan harus banget ikutan Pokoknya Nangis barang-barang Kita rindu sama Rasulullah Barang-barang Worth it banget